Assalamualaikum semuanya Es bantal boba milk tea Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya Wajib banget nonton sampai habis Tapi sebelum tonton Jangan lupa komen nanti Komen yang paling banyak like nya Aku bakalan kirimin uang jajan Jadi buat teman-teman yang mau ikutan giveaway Langsung aja komen sekarang juga Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Buat nge-like komen kalian Buat teman-teman yang udah penasaran Langsung aja kita tonton videonya Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin teflon Aku bakalan masukin 500ml air putih atau air bersih Dua kantong teh Ini aku pake sari wangi ya teman-teman Sebelum masuk aku bakalan buang dulu plastiknya Eh sorry maksud aku kertasnya Ini langsung aja kita masak Sampai mendidih Pokoknya sampai tehnya tuh keluar gitu loh teman-teman Soalnya kalau langsung dikasih Perasa kayak langsung dikasih gula Nanti tehnya tuh warnanya kurang pekat Jadi biar warnanya pekat dulu Jadi ini aku masak sebentar Kalau udah keluar seperti ini Baru aku tambahin gulanya Untuk gulanya disini aku butuh 100 gram aja Jadi ini langsung aja kita masukin ya 80 ml kental manis Atau kurang lebih 2 saset kental manis Kalau kalian mau pake yang sasetan Buat teman-teman yang penasaran Kantong tehnya itu kemana Kantong tehnya itu langsung aku buang ya teman-teman Pas warna tehnya tuh udah pekat Jadi warnanya pekat dulu Baru tehnya tuh diambil Setelah itu kita tambahin perasa seperti ini ya Kalau udah mau mateng Kita langsung aja larutin 1 sendok makan Tepung maizena Untuk airnya secukupnya aja ya teman-teman Kayaknya ini air aku tuh kebanyakan Jadi dia agak bergerindil gitu Jadi kira-kira aja Airnya jangan sampai kebanyakan seperti yang aku punya Ini terus jaduk aja Sampai semuanya larut ya Soalnya kalau gak larut semuanya Dia tuh bakalan bergerindil gitu loh Masukin tepung maizena Jangan terlalu buru-buru Kita tunggu adonannya tuh sampai Mau mendidih gitu loh teman-teman Kalau udah mau mendidih Baru kita masukin larutan maizena Ini sambil dimasukin Sambil diaduk ya Soalnya kalau gak langsung diaduk Dia tuh kayak ngegumpal gitu Ini terus diaduk aja Sampai si adonannya tuh mendidih Kayak gini aja ya Kalau misalnya sendiri Ini tuh emang Gak terlalu kental Soalnya kalau terlalu kental Nanti jadinya Kayak bubur teman-teman Kita cek-cek aja Kalau menurut kalian Kurang kental Boleh ditambahin maizena Tapi menurut aku Satu sendok makan itu Udah cukup banget ya Jadi gak perlu ditambahin lagi Kalau menurut kalian Adonannya udah mendidih Kita langsung aja Matin kompor Kita dinginin adonannya Sampai bener-bener dingin Baru kita bentuk esnya Untuk toppingnya Aku pake boba gula merah Ini videonya aku udah upload kemarin ya Jadi langsung aja di scroll Dan untuk plastik cetiknya Aku pake ukuran 6x10 Ini kita langsung aja Masukin ke dalam plastik cetik secukupnya aja Jangan terlalu banyak-banyak Ini kurang lebih Aku pake 2 sendok teh aja ya Teman-teman ya Misinya kalo gak pake sendok teh tuh Kayak susah masuk Jadi kalo kalian mau buat ini Diusahain pake sendok teh aja ya Masukinnya ya Jadi lebih gampang gitu Ini kita kasih air secukupnya Karena menurut aku Satu sendok teh tadi tuh Kayak kurang gitu loh teman-teman Kayak boba nya gak keliatan Jadi disesuaikan aja Kalo menurut kalian Boba nya itu kurang Atau lebih Itu tinggal ditambahin aja Menurut aku karena kurang Jadi airnya aku kurangin Dan ini aku tambahin lagi Jadi Untuk boba nya ini Kurang lebih aku pake 2 sendok teh Kurang lebihnya segitu ya teman-teman ya Disesuaikan aja sama selera kalian Setelah itu Kalo menurut kalian udah pas Kita langsung aja tutup Sampai rapat Kalo masih berlebih Airnya dituang lagi aja teman-teman Jangan dipaksa Soalnya kalo dipaksa Sayangkan kebuang-buang Jadi ini aku Pas nutupnya tuh Di atas gelasnya Biar jatuhnya tuh Gak bercecaran kemana-mana Kayak gini aja Dipastiin lagi Udah kekunci ya Hasilnya kurang lebih Seperti ini ya Kalo udah seperti ini Kita langsung aja bungkus Semuanya sampai habis Kalo udah dibungkus Semuanya sampai habis Kita langsung aja Masukin kulkas Sebenernya pas aku Masukin kulkas itu Kayak ada Insiden Mati lampu Gitu loh teman-teman Jadi kayak Habis beku Cair Terus beku lagi Cair lagi Buku lagi Cair lagi Jadi bentuknya Kayak kurang menarik Sebenernya kalo kalian Mau buat ini Dijaga Freezernya Biar dia tuh Hasilnya gak seperti Yang aku punya teman-teman Nanti tuh hasilnya Kalo freezernya kita jaga Hasilnya tuh Bakalan cantik gitu loh Tuh kayak gini Kita tunggu dingin Sampai dia bener-bener dingin Baru kita masukin Kedalam kulkas Kurang lebih 24 jam ya Minimalnya ya Ini kalian bisa Hitung sendiri Jadinya berapa Soalnya ini tuh Hasilnya banyak banget Kayak aku lupa Ngitung gitu loh Dan ini dia Hasilnya setelah aku Kulkas Seperti yang aku omongin Ini tuh kayak Ada insiden Kayak Mati lampu Jadi kayak Mati hidup-mati hidup Gitu kan freezernya Jadi Habis leleh Beku lagi Habis leleh Beku lagi Jadi hasilnya Kurang maksimal Tapi menurut aku Ya cuman Warnanya aja sih Yang menurut aku Kayak kurang cakep Gitu ya temen-temen ya Tapi insyaallah Ini tuh rasanya enak Kita gunting dulu Karena ini agak Cair ya Jadi bentukannya Kayak gini Tuh Ini tambah berapa lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Masyaallah Biktinya tuh enak banget Walaupun cuma pake Kental manis Dan ini untuk bobanya Rasanya tuh kayak Itu loh temen-temen Es gabus Jadi buat temen-temen yang suka banget sama es gabus Ini sih Es bantal Terus kayak dalemnya es gabus Gitu loh Jadi kalo kalian penasaran sama rasanya Langsung aja dicobain di rumah Buat temen-temen yang mau ikutan giveaway Jangan lupa komentar sekarang juga ya temen-temen ya Dan jangan lupa share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tuh ngebantu Nge-like komenan kalian Thank you Thank you Thank you Buat temen-temen yang udah mau nonton video aku Bye 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 Bye